Sabda Nabi S.A.W, siapa yang membaca dua ayat terakhir Al-Baqarah, maka semua permintanya akan dikabulkan oleh Allah. Zikir pada saat mau tidur. Di sini penulis mengatakan, menyatukan dua telapak tangan, seperti ketika berdoa, lalu meniup keduanya sambil membaca pada keduanya surah Al-Ikhlas. Sudah kita tahu tentunya, Bismillahirrahmanirrahim, di sini kita ditulis, Kul huwa Allah wahad, Allahus'umat, lam yadid wa lam yulat, wa lam yakullahu kufuan ahad, Katakanlah, dia adalah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada segala sesuatu, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Itu juga dengan Al-Falaq, Bismillahirrahmanirrahim, Kul awdur Rabbil Falaq, katakan aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh, min syarri makhalak, dari semua kejahatan yang, dari semua kejahatan makhluknya. wa min syarri gasiqin ida wakab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap kulitah, karena umumnya malam orang berbuat maksiat. Kita berlindung kepada Allah, wa min syarri nafathati fil uqad, dan kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, wa min syarri hasidin ida hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Gitu juga dengan An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, kul awdur Rabbil Nas, Katakan aku berlindung kepada Tuhan yang memerihara dan menguasai manusia, malikin Nas, rajanya manusia, ilahin Nas, Tuhannya manusia, min syarri waswasil khannas, dari bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, alladhi yuwaswisu fi sudurin Nas, yang selalu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, min aljin natiwan Nas, dari jin dan manusia. Dibaca, lalu ditiup ke telapak tangannya, kemudian dengan kedua telapak tangan itu, dia mengusap tubuh yang dapat dijangkau dengannya, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan sebanyak tiga kali. Hadis ini riwayat Bukhari, didit sembilan, halaman enam puluh dua, dan imam muslim didit empat, halaman seribu tujuh ratus dua puluh tiga. Jadi bisa teman-teman lakukan dengan dua cara. Baca adiklah al-falak an-nas sekali-sekali, tiup. Keterlapak tangan, lalu usap dari kepala sampai kaki. Diulangi sampai tiga kali. Atau bisa dengan cara yang lain, baca langsung tiga kali al-ikhlas, tiga kali al-falak, tiga kali an-nas, tiup, telapak tangan, usap dari kepala sampai kaki. Ini termasuk riwayat Bukhari ini, riwayat Bukhari muslim ini dididikan sebagai dan bolehnya rukiyah di dalam agama Islam. Kemudian dianjurkan membaca ayat kursi. Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Dia maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak pernah mengantuk, apalagi tidur. miliknya lah semua yang di langit dan di bumi. Tidak akan pernah ada yang bisa memberikan pertolongan di sisinya, kecuali dengan izinnya. Dia adalah Tuhan yang mengetahui semua apa yang ada di antara kedua tangan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melahirkan apa yang dikehendakinya. Sungguh mahalwas telah pijakan kaki Allah atau kursinya Allah. Seluruh langit dan bumi ditutupi atau meliputi seluruh langit dan bumi. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan tidak ada yang merasa berat. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan dia maha tinggi lagi maha besar. Al-Baqarah 2.5. Ada putnot disitu bagi yang pegang bukunya. Halaman atau putnot nomor 127 di halaman 98. Keutamaan baca ayat kursi kalau mau tidur barang siapa? Kata Nabi SAW barang siapa membaca ayat tersebut ketika hendak berbaring di tempat tidurnya. Maka Allah akan senantiasa menjaga dirinya. Dan syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi hari. Hadis Rifait Bukhari, jidit 4, halaman 487. Karena syaitan biasanya datang dalam mimpi, nakut-nakuti, ketindihan, dan segala macam hal. Termasuk dihajurkan adalah membaca beberapa ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tepatnya dua ayat terakhir ya. Ayat 285 sama 286. Audhubillahimminasyaitonirajim amanar rasulu bima unzila ilaihim rabbihi wal mu'minun. Sesungguhnya Rasul Muhammad SAW telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Begitu juga orang-orang beriman telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Semuanya mengimani tentang keberadaan Allah. Dan kami tidak membeda-bedakan antara utusan-utusan Allah itu. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami patuh. Pengampunanmu yang kami harapkan, wahai Tuhan kami, dan kepadamu lah kami akan dikembalikan. Itu ayat 25-nya. Ayat 26-nya. Dua ayat terakhir Al-Baqarah. Allah tidak akan mengembangkan jiwa melampuhi kemampuannya. Miliknyalah. Sesungguhnya ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Wahai Tuhan kami, janganlah kau menghukumi kami karena kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah kau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah kau bebankan kami di atas kemampuan kami. Wa'fu'anna, maafkanlah kami, wa'kfirgana, dan juga ampunilah kami, warhamna, kasihanilah kami. Anta maulana, engkau lah, ya Tuhan kami. Fansurna ala al-kaumil kafirin, tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Al-Baqarah 285-286. Di situ ada putnot nomor 128 di halaman 101. Hadithnya adalah, hadith riwayat Bukhari di jidit 9 halaman 94 dan muslim jidit 1 halaman 554. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca dua ayat tersebut di malam hari, dua ayat akhir al-Baqarah. Maka dua ayat tersebut telah mencukupinya. Makna mencukupinya adalah memenuhi segala kebutuhannya dengan termasuk menyelamatkannya dari segala mara bahaya. Jadi kalau dia misalnya na'udzubillah atau jadi gempa apa, dia bisa sempat bangun melarikan diri. Nantinya dia akan diselamatkan oleh Allah SWT. Kemudian masuk dalam dua setelahnya adalah, tentu ini adalah banyak riwayat berhubungan dengan masalah ini ya. Di antaranya sabda Nabi SAW, siapa yang membaca dua ayat terakhir al-Baqarah, maka semua permintanya akan dikabulkan oleh Allah. Yang sampai sebagian ulama' menjadikan ini bagian daripada awal doa mereka. Mereka membaca dua akhir al-Baqarah, baru mereka sampaikan hajadnya kepada Allah SWT.